Bu Heni akan mengacaukan rencana Siska dan Rianti untuk menjodohkan Nando dengan Bella karena Bu Heni ingin Saleha yang menjadi menantunya. Selamat datang di Youtube Channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas Sinetron Saleha yang tayang pada hari ini selasa 25 Juni 2024. Seperti yang kita tahu kalau Bu Rianti dan Bu Siska benar-benar ketar-ketir saat melihat Nando dan Saleha berhasil membawa penjahat suruhan mereka yang memang ya ngejahatin Isabella di episode kemarin. Mereka benar-benar ketakutan. Mereka takut kalau kejahatan mereka ini akan terbongkar. Tapi tidak Siska dan Rianti namanya kalau mereka tidak mempunyai seribu satu cara untuk menutupi kejahatan tersebut. Namun sebelum kita membahas tentang kelicikan Rianti dan Bu Siska kita akan menceritakan dulu tentang ya lagi-lagi kesedihan Saleha dan kecemburuan Saleha atas kepedulian Nando terhadap Isabella. Seperti yang kita tahu kalau sekarang Nando ini benar-benar ya terlihat sekali melindungi Isabella dengan sangat amat luar biasa. Ya karena Isabella juga menghubungi Nando terus sih di saat dia sedih, di saat dia ingin membutuhkan pertolongan ya dia menghubungi Nando seperti halnya Saleha dulu yang selalu menghubungi Nando di saat dia dalam keadaan yang memang butuh pertolongan. Namun nyatanya dengan kepedulian Nando terhadap wanita lain ternyata membuat Saleha merasa sangat amat cemburu. Di saat dia mau membantu Nando mengungkap semuanya kepada Pak Darmawan, kepada Pak Hadi dan di hadapan Bu Siska dan Bu Rianti serta Bella ternyata Saleha tidak bisa menerima hatinya. Dia merasa kalau dia melihat kedekatan Nando dan Isabella dia tuh ya hatinya hancur banget. Dia merasa sangat amat sedih dan ya merasa kalau kedekatan Isabella dan Nando tersebut ya membuat dia tuh bakalan menangis sesudahnya. Dan ya akhirnya Saleha pun memutuskan untuk pergi saja setelah mengantarkan penjahat tersebut dengan Nando ke kantornya Pak Hadi dan ya Bella melihat sendiri kalau Saleha pergi begitu saja dan membuat Nando tampak sangat amat kecewa. Ya terlihat juga ya guys kalau Nando ini benar-benar sangat bertanya-tanya ada apa sebenarnya dengan Saleha? Kenapa Saleha jadi seperti ini? Apakah Saleha salah paham sama dia? Nah jadi sekarang ya tergantung Nandonya juga nih. Apakah Nando bisa meyakinkan Saleha kalau memang dia cinta sama Saleha? Atau ya akan membiarkan saja kesalahpahaman ini akan berlangsung lama. Tentu kalau kita sih inginnya cepat-cepat ya Nando dan Saleha ini mengungkapkan rasa cinta mereka satu sama lain agar cepat-cepat nikah. Karena sekarang Nando pun kan udah terbukti gak suka sedikit pun dengan Isabella. Dan ya sekarang Isabella doang yang mencintai Nando. Dan Saleha juga harusnya tahu dong perasaan Nando selama ini di saat dia selalu melindungi Saleha. Tapi Saleha juga ya membuat dia cemburu dengan kedekatan Saleha dengan Azam. Jadi ya jangan sampai deh kesalahpahaman ini berlarut-larut ya. Karena walau bagaimanapun yang kita inginkan tentunya kebahagiaan Saleha dan Nando. Jangan ada orang ketiga deh di antara hubungan mereka. Dan Mimin sangat amat yakin kalau Isabella adalah wanita yang baik. Jadi pasti akan ya membuat kita bahagia lah. Setidaknya ya Isabella jangan sampai merebut Saleha lah dari Nando. Kasian tahu Nando dan Saleha ini kan emang harus bersatu. Masa sih harus berpisah gara-gara Isabella suka sama Nando. Kemudian di episode kali ini kita juga akan melihat Pak Hadi yang benar-benar marah dan meminta penjahat-penjahat ini jujur kepada dia siapa sebenarnya yang memerintah mereka untuk mencelakai Isabella. Sepertinya sih ya orang-orang ini sudah disetting oleh Rianti dan Siska untuk tutup mulut. Dan sekarang di saat orang-orang tersebut ya terdesak kemudian ya mau mengutarakan semuanya kalau mereka sebenarnya dibayar oleh Siska dan Rianti ternyata Siska dan Rianti ini lebih cepat kilat nih guys untuk menutupi kejahatan mereka. Jadi si Rianti dan si Siska ini sudah merencanakan ternyata jauh-jauh hari jika mereka ketahuan apa yang akan mereka lakukan. Dan ternyata hal ini duh bikin gereget banget lagi-lagi membuat semua orang tuh gagal membuktikan kalau Bu Siska dan Rianti inilah yang merupakan dalang dibalik ini semua. Jadi kan kita kesel ya guys padahal sudah jelas-jelas orang yang jahat yang berusaha untuk mencelakai si Isabella ini udah didapatkan nih dengan susah payah oleh Nando dan Saleha. Tapi malah sulit untuk bisa mengungkapkan siapa dalangnya gara-gara mereka dibayar mahal. Ditambah lagi dengan Rianti yang otaknya bener-bener deh lebih parah lagi dari iblis. Jahat banget. Dia berhasil mengelabui Pak Hadi, Bella dan akan membuat Bella selalu menganggap Bu Siska dan Bu Rianti itu adalah orang yang baik. Emang sih Bella udah tau kejahatan dari Bu Siska satu persatu tapi kan dia belum melihat sekali dan belum merasakan secara langsung tapi kalau di episode kemarin kan dia sudah tau banget nih tapi sayangnya kejahatan itu tidak bisa terungkap gara-gara bukti itu tidak kuat jadi kan kita sebel ya guys kenapa sih buktinya padahal sudah sangat terlihat tapi ya selalu dikalahkan selalu saja ada aja halangannya untuk mengungkapkan kejahatan dari Bu Siska dan Bu Rianti ini sebel banget ya kemudian ditambah lagi sekarang ya ada plus minusnya sih dengan sikap dari Bu Siska kepada Bu Heni juga kemarin kalau Bu Siska dan Bu Heni ini kan di episode kemarin sempat berdebat tuh Bu Siska mengatakan kalau ponakan dia suka sama Nando dan sebentar lagi Nando akan direbut oleh Pak Hadi dari tangannya Bu Heni jadi membuat Bu Heni tuh jadi takut dan gak mau pastinya kalau Nando didekatkan dengan si Isabella ini jadi entah kenapa dan entah ada apa ini sebenarnya tiba-tiba Pak Hadi mengajak Bella untuk pergi ke rumahnya Bu Heni dan Bu Heni langsung mengusir mereka berdua dan memarah-marahi mereka berdua Bu Heni mengatakan kalau dia tak akan sudi Nando dekat-dekat dengan Bella ataupun Pak Hadi nah ini nih yang bikin semua orang tuh pasti jadi berharap ya mudah-mudahan Bu Heni akan bisa mendesak Nando ya agar cepat-cepat menikahi Saleha jangan sampai nanti Nando malah menikah dengan Isabella karena pastinya nanti jika Isabella nikah sama Nando Bu Heni takut kalau apa yang dikatakan oleh Bu Siska itu benar-benar terjadi dimana Bu Siska mengatakan kalau Pak Hadi akan merebut Nando dari dia udah Wina meninggal masa Nando juga harus diambil sih oleh ayah kandungnya nah itu tuh yang gak akan mau Bu Heni rasakan di dalam hidupnya jadi mudah-mudahan saja secepatnya Nando bisa menikah deh dengan Saleha agar tidak ada lagi yang merusak hubungan mereka berdua dan ya kalau untuk Saleha dia merasa sangat amat sakit banget sekarang ya iyalah sakit ya dia benar-benar merasa sangat amat cemburu melihat kedekatan Isabella dengan Nando dan betapa pedulinya juga Nando kepada Isabella karena selama ini Saleha berpikir kalau Nando ini ya peduli cuma sama dia doang waduh Saleha, Saleha mau jujur dia juga gak jujur sampai sekarang jadinya kan serba salah Nando pun juga gak tegas jadinya kan bingung ya kita harus gimana menurut kalian siapa nih yang harus secepatnya mengungkapkan cinta satu sama lain apakah Nando atau Saleha oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe thank you